Pemerintah dan DPRD Sarolangun tengah melakukan sosialisasi penertiban para pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Salah satu pedagang berharap ada petugas yang berjaga dan penertiban pun diharapkan tak terbang pilih sehingga pasar dapat lebih tertib dan lalu lintas perjalan lancar. Kondisi pasar singkut yang kerap terjadi kemacetan disebabkan oleh aktivitas bongkar muat yang terjadi di badan jalan dan juga pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Beberapa waktu lalu juga telah dilakukan sidak oleh pihak pemerintah setempat bersama Komisi 2 DPRD Sarolangun untuk melakukan penertiban. Salah satu pedagang mengatakan bahwa sebaiknya dinas terkait memanfaatkan salah satu terminal yang berada di belakang pasar yang saat ini tak terpakai lagi untuk dimanfaatkan sebagai tempat bongkar muat barang. Ia berharap tak terjadi tebang pilih saat penertiban dan juga ditempatkan beberapa orang petugas untuk berjaga sehingga para pedagang tak berjualan di tempat yang dilarang. Kalau agar itu terlaku terus, plus ada pengantauan, saya yakin pedagang itu bakal lakukan, tidak ada sistem tebang pilih, semua sama. Di belakang itu ada terminal yang kurang manfaatnya, jadi lebih baik untuk bongkar muat di sana. Dialihkan ke sana apa ya? Dialihkan ke sana, jadi pasar utama ini tidak terganggu. Menanggapi hal tersebut, Jeffrey Sonevil, selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR Desarolangun memastikan bahwa pihak dinas terkait akan melakukan penjagaan di pasar singkut sehingga tak terjadi lagi kemacetan dan pasar menjadi lebih tertib. Itu sudah teratur, hanya ada beberapa hukum yang masih juga berdagang di pinggir jalan. Tapi alhamdulillah komitmen dari OPD yang terkait bahwa mulai besok mulai dari camat peluran akan membantu akan penertiban ini. Supaya pasar ini yang dibangun dengan dana yang puluhan miliar dapat terisi sesuai konsep yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah Baik TV Jampi melaporkan.